Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Hardi Keraji Channel Oke pada Kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Khususnya untuk para pemula Yaitu bagaimana Caranya menghitung Nilai kapasitor yang disusun Secara seri dan secara Paralel Bagaimana menghitung nilai totalnya Dan bagaimana mengataui Tegangan maksudnya Simak video ini sampai selesai Oke saya setuju Oke teman-teman Jadi di dalam rangkaian elektronika Yaitu ada susunan Kapasitor yang seri Ada yang paralel Dan ada juga campuran Oke Ini kita mulai untuk Menghitung rangkaian seri Kapasitor dan paralel dulu Oke Ini contoh rangkaian seri Ini adalah simbolnya Simbol dari Rangkaian seri kapasitor Ini ada C1 C1 Jadi ini dua buah kapasitor C1 C2 Ini ada Misalnya ini titik A Ini titik B Misal ya Misalnya ini C1 Ini minumnya adalah Misalnya 100 Mikro farad Ini 16 Vol Kemudian C2 Ini 50 Mikro farad 25 Vol Oke sekarang Bagaimana Menghitung Kapasitor total Atau kapasitor Penggantinya Kita ada rumus Rumus dasarnya Yaitu Sini kita tuliskan Seperti Total Seperti Total Sama dengan Seperti Satu Ditambah Seperti Dua Ditambah Titik Ditambah Seperti N Ini ada rumus Dasarnya Rumus Kalau Untuk Dua buah C Maka rumusnya Kita Sampai Satu Seperti T Sama dengan Seperti Satu Ditambah Seperti Dua Saja Sekarang Berapa Nilai Penggantinya Atau Kapasitor Kita hitung Saja Kita Masukkan Sini Seperti Total Sama Dengan Seperti Satu Ditambah Seperti Dua Karena Hanya ada Dua Kapasitor Nah Untuk Dua Kapasitor Kita rumusnya Pakai ini Sama Dengan Kita Masukkan Nilainya T Satu 100 Mikro T Dua 50 Mikro Kita Masukkan Angkanya Sama Dengan Ini Masih Seperti 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 100 Ditambah Seperti Dua 50 Campuran Tidak Kita tulis Dulu Terus Untuk Mengelaskan Ini Karena Penyebutnya Tidak Sama Kita Samakan Dulu Samakan Penyebutnya Yaitu Kita Samakan Dengan 100 Penyebutnya Kita tulis 100 Terus Nah Sini Ini Satu Ini 100 Dibagi Satu Dikah 100 Ditambah 100 Dibagi 50 Berarti Ini 2 Ini Masih Seperti T Sama Dengan 1 Tambah 2 3 Dibagi 100 Ini Seperti T Nah Sekarang Sini Berapa C Total Kita Balik Ini Seperti C Total Sekarang C Total C Total Sama Dengan Kalau Seperti Total 300 Maka C Total Sama Dengan 100 Dibagi 3 Oke Kita Kita Hitung Dulu Biar Semuanya Tahu Oke Sekarang Kita Hitung Kita Hitung Kelihatan 100 100 Dibagi 3 Sama Dengan 33 33 Dagar Jadi Sama Dengan 33 Komah 33 Mikro Farad C Total Ini adalah C Total Oke Jadi C Tunggu Adalah 33 Komah 33 Mikro Farad Oke Sekarang Bagaimana Dengan Memang Pertegangannya Ya Tulis Yang disini V V V V V V Jadi V Tegangan Total Untuk C Seri Atau V Seri Adalah V Total Sama Dengan V C Satu Ditambah V C Dua berapa tegangan yang totalnya WC1 tegangan yang adalah 20 oh 16 ya C1 16 C2 25 16 volt ditambah 25 volt kemudian tegangan yang adalah berapa 30 41 41 V totalnya adalah 41 volt jadi nilai totalnya jadi CT adalah ini kalau ditulis tegangannya C total sama dengan 33,33 mikro farad garis miring 41 volt oke, mudah-mudahan paham ya oke, jadi untuk buat kapahitor perhitungannya seperti ini oke, berikutnya yang kapahitor disusunan paralel selanjutnya kapahitor yang paralel kita gambarkan simbolnya simbol hubungan kapahitor paralel oke, untuk diketahui ya ini untuk simbol yang kapahitor elektrolit elektrolit untuk kapahitor yang kerami bagaimana sama ya hubungannya sama hanya simbolnya saja yang berbeda oke, ini kapahitor C titik C dan D nah, misalnya ini C1 ya ini C1 saya tulis disini C1 ini C2 misalkan kita coba nilainya ini di contoh 470 mikro farad 35 volt misalnya yang C2 220 mikro farad misalnya ini 25 volt oke ini adalah sesunan kapahitor secara simbol nah sekarang bagaimana rumusnya rumus menghitung kapahitor total rumus umumnya C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah titik-titik tambah Cn Cn ini adalah Cn ya C yang keberapa jadi misalnya ada 10 C maka ini 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 harus C10 oke nah rumusnya adalah C1 plus C 2 tambah plus titik-titik plus Cn oke ini untuk umum ya untuk dua buah kapahitor harusnya kita pakai yang nih ya C total atau C C sama dengan C1 ditambah C2 C2 nah untuk kapahitor yang paralel ini rupunya mudah kita masukkan nilainya jadi tadi C1 adalah 470 mikrofarad sama dengan 470 mikrofarad ditambah T2 220 mikrofarad untuk hitungan satuannya tidak tulis dulu oke sekarang kita jumlahkan saya kira ini perlu kalkulator ya jadi saya hitung dulu biar yakin ya saya hitung dulu 470 ditambah 220 sama dengan 690 mikrofarad sama dengan 690 mikrofarad ini adalah C total untuk paralel nah selanjutnya bagaimana dengan kemampuan tegangannya ya untuk kapahitor paralel ya maka harga tegangan atau kemampuan tegangannya maksimum adalah jadi ada T1 tadi V1 VT1 sama dengan 35 volt VT2 sama dengan 25 volt ya maka untuk kapahitor paralel kemampuan tegangannya adalah yang tegangannya paling rendah berarti adalah 25 volt iya oke jadi C total C total sama sama dengan atau C C C total sama dengan 690 mikrofarad tegangannya 25 volt oke mudah-mudahan paham ya jadi untuk rangkaan seri maka tegangan maksimumnya ini saya ulang lagi adalah penjumlahan dari tegangan masing-masing kapahitor ya iya untuk kapahitor paralel maka kemampuan tegangan adalah tegangan terketil yang disusun secara paralel iya oke kemudian ini bisa bermanfaat dan bisa dibahami bila kurang paham bisa tulis di kolom komentar iya oke kemudian bersemangat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh